Hah? Kau? Hah? Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Halo, Dengsanaku yang tambuk sakataran. Kembali lagi bersama saya, Seemovie di sini. Kali ini, saya akan berbagi alur cerita film gangster yang berjudul di mana film ini menceritakan perkelahian para penguasa kota melawan orang-orang biasa. Dan tentunya film ini sangat mantap untuk kita tonton. Tapi sebelumnya, saya curhat dikit ya. Film Fall yang ini, subtitle Indonesia-nya tidak ketemu Dengsanaku. Jadi, saya sedikit kesusahan untuk menerjemahkannya dan juga memahaminya. Tetapi, tenang. Berkat Google Translate, akhirnya saya bisa memahaminya walau sedikit. So, gak perlu panjang libar. Langsung saja kita masuk ke alurnya. Film dimulai dari memperlihatkan seorang pria turun dari mobil. Dia bernama Low. Dia salah satu anggota polisi. Saat itu, ia disambut oleh pak tua yang bernama Piggy. Saat itu, Low menghadiri acara ulang tahun Boss yang bernama Yan. Saat di dalam, ia bertemu dengan wanita cantik dan memberikan hadiah untuk suaminya, yakni Boss Yan. Di lain sisi, Low melihat bule sedang bermain jodi. Kebetulan, bule tersebut sedang dalam keadaan tambok. Karena dipengaruhi alkohol dan senak. Tak lama kemudian, bule tersebut malah mengacau di tempat ini. Dan mencoba memberontak karena saat itu dia kalah dalam bermain. Melihat hal itu, Low langsung menangkapnya. Alhasil, dia malah ditampar oleh si butak. By the way, bule ini adalah seorang inspektor asing. Niat mau melerai malah Low yang kena tampar. Ternyata, oh ternyata si butak ini adalah Boss Yan. Saat itu, Boss Yan memarahi Low. Namun, Piggy meminta maaf atas semua olah Low. Dan Piggy pun membawa pergi Low sambil mengucapkan ulang tahun kepada Boss Yan. Di saat acara ulang tahun Boss Yan yang berlangsung, di luar sana ada pertunjukan yang mengejutkan terjadi. Di mana ada dua geng dengan masing-masing membawa anak buahnya yang sangat banyak. Sebut saja geng macan dan geng harimau. Di mana terlihat di belakang geng harimau ada empat pria, salah satunya bernama Ho. Di saat para ketua geng tersebut sedang cekcok, dari atas Piggy melimparkan botol minuman dan mengenai salah satu anggota geng macan. Lantas saja ia mengira olah semua dari geng harimau. Dan akhirnya perkelahian pun langsung dimulai. Tak lama kemudian datang polisi yang dipimpin oleh inspektor asing dan menembakkan gas air mata. Para geng pun akhirnya bertebaran lari dari tempat ini. Sementara Ho dan tiga teman lainnya mampu lari untuk menyelamatkan diri. Namun pada akhirnya mereka ketahuan dan saling kejar-kejaran dengan pak polisi. Ketika itu Ho dan kawan-kawan lari ke dalam bus. Sehingga mereka pun terjebak di dalam sana. Ketika Ho mau ditangkap, ia mampu melawan inspektor asing tersebut. Dan langsung menghajarnya. Nah saat itulah Lo datang mengancamnya dengan pistol. Dan menangkap Ho. Lalu Ho pun tertangkap. Namun Ho ditangkapnya tidak ditempatkan di tempatnya inspektor asing. Karena Lo tahu jika nantinya diserahkan kepada mereka nyawa Ho dalam keadaan bahaya. Dan akhirnya Lo memutuskan akan membawanya ke tempatnya. Singkat cerita saat di sel, Ho didatangi Lo dan polisi Chen. Ho saat itu seorang diri di sel. Sementara tiga teman lainnya di sel sampingnya. Kebetulan Chen ini satu kampung dengan Lo. Ketika itu ia memberikan nomor telpon dan mengingatkan Ho agar tidak terjerumus ke aliran hitam. Maksudnya, di Hongkong semua orang dengan cepat terpengaruh dengan dunia gelap. Seperti mafia, geng, dan pembunuhan. Kemudian Ho pun mengatakan akan berjanji menjadi orang yang baik selama tinggal di Hongkong. By the way, Ho ini baru saja tinggal di Hongkong dengan tujuan ingin mencari kerjaan di sini dan sana. Kemudian, Lo menceritakan kejadian yang terjadi kepada wartawan saat itu. Sementara itu, Inspektor Asing tadi sudah mengetahui dan langsung mendatangi ke tempat sel, Ho. Dan terlihat di sana, Ho dihajar tanpa ampun oleh Inspektor tersebut. Ketiga teman lainnya berteriak meminta tolong. Melihat kegaduhan teman-temannya, akhirnya bawahan Inspektor Asing pun langsung menyemprotkan air ke arah mereka. Nah, saat itu juga datang para wartawan mengambil foto karena olah yang tak seharusnya dilakukan sebagai anggota polisi. Karena merasa telah dipoto, akhirnya Inspektor pun pergi dengan rasa malu akibat olahnya tadi. Sementara itu, Ho dirawat di rumah sakit. Dimana saat dalam keadaan setengah sadar, Ho sambil membayangkan seorang wanita. Dia bernama Ami. Talamung kemudian datang teman-temannya dan juga Piggy. Ketika itu, ia memberikan uang kepada mereka dan menyuruh untuk bekerjasama dengan Lo nantinya. Namun Piggy tidak mengatakan kerjaan apa nantinya untuk mereka. Dan akhirnya, satu tahun kemudian, mereka pun dibebaskan dan berjalan di keramaian kota dengan berpakaian rapih. Singkat cerita, kemudian salah satu temannya Ho disandra oleh geng macan. Yang dipimpin oleh Zhao. Dimana ketika itu, Ho meminta maaf dan memohon untuk melepaskan temannya. Namun Zhao tak mau memaafkan dan mengajak Ho untuk berkelahi dengan salah satu anak buahnya nantinya. Dan akhirnya, Ho pun menerima tantangan tersebut. Dan perkelahan pun langsung dimulai. Bukan anak buahnya saja, Zhao pun juga ikut dihajar Ho. Dan akhirnya, Zhao pergi dari tempat itu dan Ho mampu menyelamatkan temannya. Ternyata, Ho ini sangat jago berkelahi. Itulah alasan Lo ingin mengajaknya bekerja sama nantinya. Tapi sampai sini belum tahu pekerjaan apa yang akan diberikan Lo kepada Ho. Oke lanjut. Singkat cerita, kemudian Ho menjadi pembunuh bayaran di Hongkong. Bukan hanya sebagai pembunuh saja. Ia juga sekaligus merampok uang yang dimiliki korban. Dan akhirnya, ia memiliki banyak uang untuk menikmatinya. Beberapa bulan kemudian, Lo mendatangi markas geng macan untuk membicarakan bisnis narkoboy yang ia jalani. Sesampai di sana, ia disambut oleh Pak Tua. Dia adalah bos dari segala bos gengster macan. Namun ketika itu, Pak Tua tersebut dikhianati oleh tangan kanannya sendiri. Karena dia ingin merebut tahta kepemimpinan sebagai ketua gengster. Dimana saat itu, Pak Tua ditembak kepalanya. Dan Lo juga tertembak karena mencoba ingin menyelamatkan Pak Tua tersebut. Saat itu juga, ia mampu lari. Dan di tengah pelariannya, ia beberapa kali berhadapan dengan gengster. Namun di lain tempat, tiba-tiba Ho datang menolongnya. Dan mereka saling kejar-kejaran lagi dengan senek. Dimana Ho saat itu lari sambil bertarung dengan anak buahnya Zhao. Ho mampu mengalahkan satu persatu musuhnya. Namun pada akhirnya, ia dijatuhkan dan dipatahkan kakinya. Karena musuhnya yang terlalu banyak sehingga ia tak mampu lagi untuk melawan. Lo melihat kejadian itu, ia mencoba ingin menolong Ho. Namun dari sisi lain, ada seseorang yang ingin menghabisi Lo dengan senjatanya. Seseorang yang ingin menolong Ho. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!